Halo, kembali lagi bersama saya Dita Ngerin Yusuf Kali ini kita mau bikin PNG Banyak banget yang komen gimana cara bikin PNG-nya Yuk, langsung aja kita buat PNG-nya Pertama-tama, kamu harus buka Adobe Photoshop kamu Buat file baru dengan HDTV ukuran 1920x1080 Kamu juga bisa memilih yang 1280x720 Ganti background content menjadi transparan Background content wajib banget kamu ganti menjadi transparan Agar nanti yang terlihat di video hanya garisnya saja Kamu bisa membuat garis dengan rectangle tool atau line tool Semuanya sama aja kok Jika kamu memakai rectangle tool Kamu harus mematikan fill-nya Karena yang kita butuhkan hanya stroke-nya atau line-out-nya saja Sebenarnya kamu bisa ganti dengan warna apa aja Itu bebas Kita pilih saat ini warna hitam Rapatkan antara garis dan garis Sehingga tidak membuat isinya Buat garis jadi dideketin aja Contoh kali ini kita hanya membuat untuk 4 video Jadi yang kita butuhkan hanya 2 line Horizontal 1, Vertical 1 Setelah selesai Kamu pilih file export Export us Di pengaturannya Pastikan kamu export dengan PNG Lihat ukurannya sudah sesuai Lalu export Setelah export Kamu harus tahu di mana kamu menyimpan file kamu Jangan sampai kamu lupa Kalian masih ingat cara ngedit PNG grid-nya? Aku kasih contoh lagi dengan contoh grid ini Aku akan pakai grid yang barusan aku edit Yaitu grid 4 video Setelah kita drag Dia akan terlihat Membentuk garis vertikal dan horizontal Garis hitamnya Masing-masing video Kita scale menjadi 50% Setelah kita kecilkan menjadi scale Kita tempatkan videonya Urutannya bebas Terima kasih telah menonton! Hasilnya seperti ini Selamat mencoba!